oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to my channel ismail ade hari kedua di hari kedua ini kita akan lanjutkan lagi kegiatan kita melakukan survival apakah aku dapat bertahan hidup untuk melanjutkan petualangan kita oke di hari kedua ini aku berencana akan keluar dari bangunan ini sambil berjalan perlahan untuk mengurangi kebisingan agar tidak terdengar zombie jadi aku berjalan sambil aku berjalan secara hati-hati dan menggunakan senjata katana aku ingin mencoba kekuatan senjata ini karena kalau dilihat dari durability senjata katana ini durability nya sangat full guys atau maksimum kekuatannya itu sudah full mentok dan kita coba saja pukul zombie nah benar one hit ternyata guys oke kita lanjut aku turun ke ruangan dan ingin keluar dari bangunan ini rencana aku akan keluar melalui toko pakaian guys sambil memeriksa dan mencari apakah ada pakaian yang bagus yang akan kugunakan tapi pada saat aku mencari memeriksa toko pakaian aku didatangi beberapa zombie yang kupikir hanya satu dan dua dan ternyata zombie nya berdatangan makin lama makin banyak guys dan sayangnya ketika aku menggunakan senjata katana ini kekuatannya besar cuma ketahanannya itu sangat lemah guys jadi mau tidak mau aku mengganti kampak katana itu kugunakan dalam keadaan darurat saja guys tetapi pada saat aku ingin membunuh zombie ini zombie nya makin lama makin banyak guys ya mau tidak mau aku lari dulu lah daripada karakter ku mati sesia jadi aku keluar dari bangunan itu sambil berani untuk menghindari serangan atau kejaran daripada zombie aku melihat sekeliling dari kota ini sudah dipenuhi lumut dan rumput guys kota ini seperti bukan kota pada masa sebelumnya kota ini sudah seperti hutan atau hutan rimba yang sudah ditumbuhi pepohonan dan juga rumput guys dan kayaknya kalau kita menggunakan kendaraan mobil kayaknya akan agak susah nih guys tidak dimungkinkan di jaman ini kita menggunakan mobil guys kalau motor masih bisa lah motor atau sepeda jadi untuk pohon-pohon ini ada keuntungan buat kita dan ada kerugian buat kita karena kita tidak bisa menggunakan mobil dan juga kita bisa menghindar atau lari dari kejaran zombie jadi kalau kita ketika dikejar zombie kita bisa sembunyi di dalam hutan atau pepohonan yang lebat ini guys disini aku berusaha menghindar dari kejaran zombie guys jadi untuk mengurangi jumlah zombie aku berusaha akan membunuh zombie-zombie ini tetapi zombienya makin lama makin lama guys mau tidak mau aku lari lagi daripada kita mati secara sia-sia dan cuma-cuma jadi santapan zombie zombie yang kelaparan sudah 10 tahun belum makan dan ketemu kita nyata kita jadi makanan hidangan selama 10 tahun yang ditunggu zombie mau tidak mau aku lari ke dalam hutan guys untuk menghindari kejalan atau kelomponan dari zombie-zombie itu untuk pepohonan di samping atau pinggiran rumah ini lumayan lebat guys ini sangat cocok untuk kita bersembunyi dan juga bisa jadi jumpscare atau tempat zombie berada jadi pada saat kita masuk hutan itu juga harus hati-hati guys karena zombie-zombie ini sepohnya sudah mulai dimana-mana sangat menguntungkan dan sangat merugikan juga buat kita dan sekiranya aman aku berencana akan memasuki rumah ini guys untuk mengeksplorasi atau mencari-cari barang-barang yang berguna yang akan digunakan dan sebelum masuk seperti biasa kita harus lihat dulu sekeliling guys kalau misalnya ada zombie kita bantai dulu apabila sudah aman langsung saja kita masuk ke rumah itu dan kita explore mencari-cari barang-barang yang penting yang bisa kita gunakan dan kita pakai untuk bertahan hidup dan pada saat aku explore di rumah ini aku tidak terlalu banyak menemukan barang-barang survival aku hanya mendapatkan satu buah makanan mendapatkan satu buah baterai dan juga buku satu lembar jadi aku berencana melanjutkan lagi perjalananku keluar dari rumah ini dan mengeksplor ke rumah yang lainnya agar perjalananku lebih aman jadi setiap perjalanan apabila aku bertemu zombie zombie itu akan aku bantai guys untuk memberi keselamatan dan keamanan buat karakter kita karena kalau zombie-zombie ini tidak kita bunuh zombie itu akan teriak dan mengundang atau memanggil zombie-zombie yang lain jadi mau tidak mau kerja kita nanti hanya lari dan berlari dan untuk mengurangi resiko dari kejaran zombie jadi kalau kita ketemu zombie harus kita bunuh atau kita bantai guys agar karakter kita bisa aman setelah itu aku melanjutkan lagi perjalananku guys aku masuk ke dalam rumah ini untuk mengeksplor lagi dan untuk di dalam rumah ini aku hanya mendapatkan sedikit makanan dan juga sedikit pakaian jadi aku lanjut lagi keluar dan explore-explore lagi ke rumah-rumah yang lainnya di perjalananku selanjutnya aku bertemu dengan sekelompok zombie guys jadi zombie ini berkelompok satu kelompok biasa terkumpul 10-15 zombie dan aku akan berusaha untuk membunuh zombie-zombie itu untuk menghindari kerumunan zombie-zombie yang lain datang dan apabila kalian tidak sanggup untuk melawan zombie ini mending kalian lari dan tidak usah untuk membunuh zombie-zombie itu kalau kalian mampu dan sanggup dan mempunyai senjata yang memadai mending kalian bunuh atau bantai semua zombie-zombie itu agar karakter kita bisa aman dan tidak usah lari-larian dari kejaran zombie pada kali ini misiku aku rencana akan pergi ke gudang guys di gudang itu aku mau mencari peralatan seperti paku palu gergaji yang bisa aku gunakan untuk membangun home base di hutan ya walaupun sudah seluruh kota ini menjadi hutan dimana aja dah tempat yang cocok akan aku jadikan home base pada saat aku melewati ranting hutan ini tanganku melalami cedera luka ringan karena tertusuk oleh ranting kayu itu untungnya tidak terlalu parah jadi aku bisa mengobati tanganku dengan menggunakan perban dan juga alkohol dan apabila buat teman-teman yang bermain game project jomboid ini kalau mau masuk ke hutan seperti ini dicarankan kalian menggunakan pakaian tebal kalau tidak dapat memberi luka atau ranting-ranting dari pohon ini bisa melukai badan kita kalau kita tidak memakai pakaian tebal seperti kaos tangan saya tadi kaos tangan saya terlalu tipis akhirnya membuat luka dan menggores luka ringan di tangan saya oke setelah keluar dari dalam hutan itu aku berencana melihat map dan jarakku ke gudang itu tidak terlalu jauh karena untuk sekarang untuk posisi jalanan dan hutan itu semuanya hampir sama guys karena jalan raya sekarang sudah ditubuh di hutan mau tidak mau kita harus rajin-rajin atau sering-sering melihat map dan seperti biasa teman-teman apabila kita melihat zombie yang sendirian atau bertuah saran kita harus bunuh guys agar tidak mengundang zombie-zombie yang berkelompok yang lebih banyak dari zombie-zombie itu dan apabila kalian membunuh zombie dan menemukan jam tangan saran kalian membongkar jam tangan itu agar dapat menaikkan skill elektronik dari karakter kita dan biasanya di suatu tempat apabila sudah banyak zombie seperti ini guys biasanya kita sudah dekat dengan pemukiman guys karena zombie-zombie ini kebanyakan spawn di pemukiman guys jadi fix kita sudah dekat dengan gudang yang akan kita jadikan target atau misi kita jangan lupa apabila kalian mampu untuk membunuh zombie-zombie itu saran sih kalian bunuh zombie-zombie itu dan apabila kalian tidak mampu ya sudah kalian kabur aja dan kabur pasti akan datang lebih banyak lagi zombie-zombie jadi kalau bisa kalian bunuh bunuh sekarang dan jangan biarkan mengundang zombie-zombie yang lain datang dan seperti biasa apabila kalian menemukan jam tangan jangan lupa dibongkar agar dapat menaikkan skill elektronik dari karakter kita oke kita lanjutkan lagi perjalanan kita guys dan sekarang aku sudah sampai di gas station guys yaitu tempat pengisian bahan bakar bensin dan juga gas tabung gas LPG jadi untuk bahan bakar itu kita bisa isikan disini guys dan juga bisa juga kita isi tabung gas LPG caranya karena listrik ini sudah mati kita mengangkut genset kesini taruh saja genset disitu dan kita nyalakan otomatis kita bisa menggunakan bahan bakar bensin yang ada di pembensin ini dan jangan lupa apabila ada zombie-zombie seperti ini kita bantai guys agar nanti pada saat kita kesini keadaannya tidak terlalu banyak zombie di pembensin ini banyak sekali zombie guys dan sayangnya kapak favorit saya rusak dan disini lagi-lagi aku tergigit oleh zombie dan untungnya pakaian ku tebal jadi zombie hanya menggigit atau merobek dari bajuku mau tidak mau aku menggunakan katana senjata darurat pada saat kita diserang zombie secara bersamaan dan kita tidak mampu untuk melawannya jadi kita gunakan katana favorit kita untungnya aku berhasil selamat guys aku berhasil membantai semua zombie-zombie itu dan pada saat aku membantai zombie itu lagi-lagi karakterku keberat boker jadi agar aku boker aman aku berencana akan boker di dalam station ini jadi kita bersihkan dulu zombie-nya sekiranya aman kita lanjut melakukan kegiatan rutinitas yaitu boker di wc sekiranya situasi dan kondisi sudah aman terkendali guys kita lanjutkan boker di wc dan jangan lupa ketika periksa perusaha lagi apakah masih ada zombie atau tidak dan apabila sudah bersih langsung saja kita lanjutkan kegiatan rutinitas kita langsung saja kita lanjutkan kegiatan rutinitas kita yaitu berak jangan lupa sehabis berak cuci tangan guys setelah itu kita melanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke gudang yang akan kita jadikan target pencarian yang selanjutnya dan jangan lupa karena posisi kita lagi di minimarket jangan lupa kita periksa periksa kita ambil semua stok makanan yang ada di minimarket ini karena di minimarket ini banyak sekali stok makanan ya walaupun sudah sisa berapa live tapi lumayanlah buat menambah stok makanan kita ya walaupun aku mendapatkan hanya beberapa stok makanan oke sekiranya minimarket itu sudah clear dan bersih kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke gudang jangan lupa kita periksa mayat zombie itu mana tahu kita mendapatkan barang-barang yang berharga guys biasa di zombie ini kita bisa mendapatkan pakaian yang bagus mendapatkan makanan dan juga minuman-minuman kaleng yang dibawa oleh zombie-zombie itu oke kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke gudang dan jangan lupa apabila kita di perjalanan menemukan banyak zombie jangan lupa kita bantai guys agar tidak mengundang zombie-zombie yang lainnya menyerang zombie-zombie ini aku menggunakan lingis guys karena kampaku sudah rusak lingis ini aku dapatkan tadi di gudang pembenzin guys lumayanlah buat mengganti kampak ya walaupun tidak terlalu kuat tapi setidaknya kita tidak menggunakan tangan kosong guys akhirnya aku sudah sampai di gudang jangan lupa kalau disini banyak zombie kita bersih-bersih dulu guys jadi tidak mengganggu kita pada saat melakukan explore atau mencari-cari barang-barang yang akan kita kumpulkan untuk kita bawa survival sekiranya di luar sudah kita bersihkan zombie-zombie akhirnya waktunya kita masuk ke dalam kita periksa apabila ada zombie kita bersihkan dulu guys jadi kita bisa kita bisa tenang dan damai dalam mencari barang-barang jadi kita fokus bisa mengumpulkan barang-barang dari gudang ini di ruangan pertama aku hanya mendapatkan beberapa gergaji dan juga palu lumayanlah kemungkinan barang-barang di gudang ini sudah kosong guys karena sudah diangkut oleh survival-survival atau para survival sebelumnya yang masih hidup kita tidak tahu apakah nanti bisa bertemu dengan survivor yang hidup atau tidak kita lanjut saja mencari lagi barang-barang yang bisa berguna yang akan kita gunakan untuk bertahan hidup dan jangan lupa apabila ada zombie atau mendengar suara-suara dari suara zombie kita bersihkan dulu guys takutnya nanti kalau kita istirahat di tempat ini atau kita lagi fokus mencari barang zombie menjump scare kita dan bisa tiba-tiba menyerang kita dan membuat karakter kita tergigit dan tidak terinfeksi akhirnya karakter kita mati dan percuma guys kita sudah survival tapi tiba-tiba kita mati digigit dan diserang zombie dan untungnya juga di ruangan ini tidak terlalu banyak zombie saya menyemukan 1-2 zombie di setiap ruangan dan biasanya zombie itu di setiap ruangan bisa berkumpul 5-10 zombie itu yang membuat karakter kita bisa mati tergigit karena kalau sudah ada zombie di dalam satu ruangan akan membuat karakter kita kesulitan untuk berlari kalau ruangannya besar kita masih bisa menyelap nyelip tapi kalau sudah ruangannya kecil atau tertutup ya sudah lah tinggal tergantung nasib apakah kita bisa selamat atau tidak dari selangan zombie-zombie itu dan akhirnya disini aku menemukan tempat peti atau tempat stok penyimpanan barang tapi sayangnya di peti-peti ini tidak terlalu banyak barang barang-barang survival guys kemungkinan sudah diangkut atau sudah diambil oleh para survival yang masih hidup jadi aku hanya mengambil beberapa atau mendapatkan beberapa barang-barang yang yang berguna untuk aku gunakan untuk beberapa barang yang berguna yang bisa aku gunakan untuk bertahan hidup walaupun aku sedikit kecewa mau tidak mau ya kita harus tetap berusaha dan yakin kedepannya kita pasti bakal bisa bertahan hidup untuk semua ruangan sudah aku periksa guys jadi untuk malam ini aku berencana akan beristirahat di dalam gudang ini jadi aku membangun tenda membangun tenda agar karakterku bisa istirahat dan tidur disini guys jangan lupa kalau kita bangun tenda kita pasang kasur atau tempat tidur agar kita bisa istirahat dan tidur di dalam tenda itu dan setiap kalian mau istirahat atau tidur periksa dulu sekililing ruangan apabila tidak ada zombie kalian bisa istirahat apabila ada zombie kalian bantai dulu sekiranya sudah aman dan tidak ada zombie di ruangan ini kalian bisa istirahat dan lanjut tidur karena karakterku ini juga sudah mulai ngantuk guys jadi aku menempatkan sedikit peralatan ku di depan tenda ini agar aku bisa tenang dan tenteram pada saat aku tidur oke guys terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa komen like share kepada teman-teman yang lain apabila kalian suka dengan video ini jangan lupa juga ditonton atau nantikan update besok atau lusa guys terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa like komen share dan juga subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati